Ada sebuah kepala dan 13 potongan tulang manusia yang telah disayat-sayat dari dagingnya Dan di dalam kardus yang kedua, ada 180 potongan daging dan organ dalam manusia Halo guys, welcome back, terima kasih banyak sudah klik video ini Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus kriminal Tapi sebelum kita masuk ke videonya, please subscribe Jika kalian belum subscribe channel youtube ini Terutama untuk kalian semua nih yang suka mengikuti berita-berita yang mengerikan Berita-berita yang sedang viral Atau mungkin saja sejarah-sejarah yang belum pernah kalian ketahui Kalian harus banget untuk subscribe channel ini Seorang pria tanpa identitas Tubuhnya terpotong-potong secara teratur Seperti kambing guling Menjadi 13 bagian ditemukan di dalam 2 kardus yang ditinggalkan di pinggir jalan Mari kita bahas kasus lengkapnya So, tanpa menunggu waktu yang lama Langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya Welcome to Berita Dunia Kasus Setia Budi 13 adalah cold case Kasus misteri yang tidak terpecahkan sampai hari ini Yang disebut-sebut sebagai awal kasus mutilasi yang terjadi di Indonesia Buat penonton setia Natasha Kalau kalian takut atau tidak suka dengan unsur kekejaman dan kekerasan Stop sampai disini saja Jangan lanjut buat nonton Karena cerita kali ini benar-benar di luar nalar otak manusia Seorang pria tidak teridentifikasi ditemukan termutilasi pada tanggal 23 November tahun 1981 Di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Setia Budi, Jakarta Kasus ini bisa disebut Setia Budi 13 Karena jasa tersebut dipotong-potong menjadi 13 potongan tubuh manusia Dan ditemukan di daerah kelurahan Setia Budi Karena kesadisan dan ketidakpastian kasusnya Kasus ini dianggap sebagai salah satu kasus mutilasi pertama Dan paling misterius di Indonesia Dokter ahli forensik Munim Idris Yang menangani penyelidikan otopsi jasa tersebut Menyebutkan kasus tersebut sebagai kasus kambing guling Dan paling kejam yang pernah ditangani Kasus yang pernah menghebohkan dan menggegetkan publik Indonesia ini Bermula pada tanggal 23 November tahun 1981 Sekitar jam 7 pagi Pagi itu Jakarta seperti biasa super-super sibuk Dan banyak orang yang lewat untuk berangkat kerja Di pinggir jalan Tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Setia Budi Tidak jauh dari jembatan penyeberangan orang Surya Adijaya dan Ade Sumarna Yang merupakan satpam dari kantor PT Garuda Mataramotor Sedang berjaga-jaga pada saat itu Mereka berdua melihat dua kotak kardus yang tergeletak di trotoar Kotak itu terlihat sangat amat mencurigakan Karena mengeluarkan bau busuk dan dikerubutin lalat Mereka berdua mencoba untuk mendekati kotak kardus itu Dengan sangat hati-hati Virasat mereka sangat tidak enak pada saat itu Makanya mereka tidak berani untuk membuka kotak kardus itu guys Akhirnya mereka memutuskan untuk melaporkan penemuan itu Kepada seorang polisi yang sedang mengatur lalu lintas Tetapi pada saat itu polisi tidak segera menanggapi laporan mereka berdua Karena sedang mengurus lalu lintas yang super sibuk pada jam tersebut Tidak lama kemudian melintaslah dua orang pemulung yang pekerjaannya mencari sampah-sampah yang bisa dibawa pulang dan dijadikan uang Mereka sangat kegirangan dan sangat happy pada saat itu Karena menemukan dua kardus yang tergeletak di atas trotoar Wih rejeki gede nih ada dua kardus kata dua orang pemulung itu Meskipun kedua kardus itu baunya bukan main dan dikerubutin banyak sekali lalat yang berterbangan Kedua pemulung itu berusaha untuk mengangkat kedua kardus tersebut Namun ternyata berat sekali kardus itu guys Akhirnya mereka geletakin lagi tuh kardus Gak kuat mengangkat Akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba membuka kedua kardus itu Begitu kardusnya dibuka Mereka sangat amat syok Suara mereka gak bisa keluar Badan mereka kaku Dan mata mereka melotot melihat isi yang ada di dalam kardus tersebut Seolah-olah mimpi buruk yang menjadi kenyataan Penemuan yang mereka lihat itu Gua yakin 100% tidak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup mereka Dan kalian tahu pemandangan mengerikan yang ada di dalam kedua kotak tersebut Di dalam kardus pertama ada sebuah kepala dan 13 potongan tulang manusia Yang telah disayat-sayat dari dagingnya Dan di dalam kardus yang kedua Ada 180 potongan daging dan organ dalam manusia Kedua gelandangan itu berteriak histeris dan menarik perhatian banyak orang Orang-orang ramai datang dan ikut melihat langsung isi dua kardus tersebut Mereka semua kaget dan tercengang melihat pemandangan yang sangat amat menjijikan itu di hadapan mereka Namun ada sebagian yang beranggapan bahwa itu adalah potongan-potongan daging hewan Maka polisilah yang sekarang menjadi tujuan mereka Namun polisi yang mendapatkan laporan ini tidak segera percaya begitu saja Polisi itu masih beranggapan tidak mungkinlah itu potongan-potongan tubuh manusia Karena memang belum pernah ada kasus mutilasi sekeji itu di Indonesia pada masa itu Sampai akhirnya polisi itu tercengang sendiri dan meyakini bahwa di depannya adalah potongan tubuh manusia Polisi pun segera menghubungi lembaga kriminologi Universitas Indonesia untuk meminta bantuan Tim dokter dari lembaga kriminologi Universitas Indonesia akhirnya tiba di lokasi untuk memeriksa isi kedua kardus tersebut Dan mereka akhirnya membawa kedua kardus tersebut ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo Untuk proses identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut Keesokan harinya warga terkejut oleh headline semua koran yang beredar Baru pertama kali itulah terjadi kasus penemuan korban mutilasi di Indonesia Bahkan kasus itu pun dinamai mutilasi Setia Budi 13 Berdasarkan potongan tubuh manusia yang ditemukan di jalan Setia Budi Salah satu ahli forensik yang menangani kasus itu adalah dokter Munim Idris Dia menyebutkan kasus itu sebagai kasus paling tragis dan paling berkesan yang pernah ditangani Dan kalian bayangkan ketika dibuka isi kardus itu Ditemukanlah jasad yang telah dimutilasi menjadi beberapa bagian Kardus pertama berisikan 13 tulang dan 1 kepala manusia Dengan kondisi tulang terlepas dari dagingnya Kardus kedua terdapat 180 potongan daging manusia Termasuk organ dalam seperti paru-paru, hati, dan limpah Beberapa tanda-tanda tubuh seperti sidik jari, telapak tangan, telapak kaki, dan fisik Bahkan kepala tidak dihilangkan Anus, kandung kemi, dan pankreas tidak ditemukan di dalam kardus tersebut Dokter Munim Idris juga mengatakan bahwa pembunuhan itu dilakukan secara sistematis dan sangat profesional Dia menduga bahwa pelakunya adalah lebih dari satu orang Dan menggunakan alat-alat tajam yang berkualitas Setelah potongan-potongan tersebut disusun ulang menjadi sebuah jasad Dinyatakan korban tanpa identitas tersebut berjenis kelamin pria Diperkirakan berusia 18 sampai dengan 21 tahun Memiliki tinggi badan 165 cm, bertubuh tegak, dan sedikit gemuk Korban tidak memiliki tanda-tanda perlawanan atau penyiksaan sebelum dibunuh Korban juga tidak memiliki tanda pengenal atau ciri khas lainnya Sidik jari korban tidak cocok dengan data yang ada Identitas korban tidak diketahui sampai hari ini Polisi mengumumkan kasus ini kepada publik Dan meminta bantuan masyarakat untuk mengidentifikasi korban Ratusan orang yang mengaku kehilangan keluarga atau kerabat Datang ke RSCM untuk melihat mayat korban Tetapi tidak ada yang cocok Polisi juga mengintrogasi beberapa saksi Termasuk kardus yang dipergunakan pemilik toko di sekitar lokasi penemuan Dan orang-orang yang sering lewat di lokasi tersebut Tetapi tidak ada petunjuk yang mengarah kepada pelaku Polisi juga menggeledah beberapa tempat yang diduga menjadi lokasi pembunuhan Seperti rumah kos, hotel, dan rumah sakit Tetapi tidak ada bukti yang ditemukan Bahkan polisi juga menghubungi Interpol untuk meminta bantuan Tetapi tidak ada negara yang melaporkan adanya orang hilang yang sesuai dengan ciri-ciri korban Pada tanggal 27 November tahun 1981 Setelah tidak ada yang mengklaim mayat korban Polisi akhirnya memutuskan untuk menguburkannya di Taman Pemakaman Umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat Polisi memberikan nama samaran Setia Budi kepada korban dan memberinya nomor kuburan 13 Polisi juga membuat plakat yang bertuliskan Setia Budi 13 korban mutilasi meninggal pada tanggal 23 November tahun 1981 Dikuburkan pada tanggal 27 November tahun 1981 Pihak kepolisian sangat berharap bahwa suatu hari nanti ada yang mengenali korban dan mengungkapkan identitasnya Namun hingga saat ini tidak ada yang datang ke makam korban dan kasus ini masih belum terpecahkan sampai sekarang Keterbatasan teknologi menjadi kendala penyelidikan pada saat itu Polisi membeberkan bahwa dugaan sementara pembunuhan itu adalah balas dendam Banyak masyarakat yang merasa takut dengan kasus ini Karena menunjukkan adanya orang-orang yang sangat kejam dan tidak berpri kemanusiaan Mereka khawatir akan ada korban selanjutnya atau akan ada lagi kasus yang serupa Masyarakat juga sangat amat merasa kaget dengan kasus ini Karena belum ada kasus mutilasi yang seberat ini di Indonesia Mereka tidak menyangka ada orang yang bisa melakukan hal seperti itu kepada sesama manusia Masyarakat juga merasa penasaran dengan kasus ini guys Karena banyak hal yang belum terjawab Mereka ingin sekali tahu siapa korbannya dan pelakunya Apa motifnya dan bagaimana cara melakukannya Apakah ada keterlibatan orang lain Bahkan hingga kasus ini gue upload di akun Youtube gue Natasha Official Tidak pernah ada satu orang pun yang dinyatakan bertanggung jawab pada kasus ini Bahkan identitas korban pun tidak terungkap meski telah ditemukan petunjuk pada tubuh korban Sebagai penutup video ini gue mengajak penonton sekalian untuk mengirimkan doa baik untuk pria korban mutilasi tersebut Sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing siapapun pria itu Oke guys terima kasih sudah menonton sampai akhir Kalau kalian suka video gue boleh bantu share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian Nonton juga video gue yang lainnya ya Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Jangan lupa untuk subscribe Aktifkan tombol loncengnya Jadi setiap kali gue masukin video Kalian selalu dapat notifikasinya Perbanyak komen semangat untuk aku ya Biar aku selalu semangat bikin kontennya Thank you for watching See you next video Bye bye